Intro Mau tau penyerang asing arema idaman Evan Dimas? Umak mau tau penyerang asing arema idaman Evan Dimas? Gelandang anyar arema itu siap memberikan suplai bola untuknya di setiap pertandingan. Saat ini arema memang masih menyisakan 1 dari 4 slot untuk pemain asing. Sebab, cuma 3 pemain impor musim lalu saja yang berhasil dipertahankan arema, yakni Adilson Maringa, Sergio Silva, dan Renzi Yamaguchi. Rencananya, arema bakal mengisi slot kosong itu dengan pemain berposisi penyerang. Hal itu tak lepas dari hengkangnya sosok Carlos Fortes yang jadi andalan musim lalu ke PSIS Semarang. Yang pasti, kalau saya pribadi terserah manajemen, mau ambil siapapun pemainnya, striker siapapun, yang penting kita sebagai pemain harus support, dengan memberikan suplai bola. Tapi, saya sendiri punya angan-angan kriteria striker, kata Evan. Kriteria penyerang asing arema idaman Evan Dimas, lantas, seperti apa kriteria penyerang asing yang cocok buat arema versi Evan Dimas? Ternyata sosok itu tak jauh berbeda dari kriteria yang diinginkan pelatih kepala Eduardo Almeida. Sebelumnya, Presiden Klub, Gilang Pramana sempat membocorkan kriteria penyerang asing yang ingin didatangkan Almeida. Di kesempatan yang lain, asisten pelatih Kuncoro juga membeberkan informasi yang lebih detail. Saya pribadi pengen striker yang bisa menahan bola, dribbling dengan bola, punya kecepatan, dan bisa lari. Jadi, bukan yang cuma bisa menahan bola saja, tapi juga bisa lari di daerah juga, tandasnya. Terima kasih telah menonton!